Oke guys, now we are, you are live, teman-temanmu sekarang bisa melihat kalian, ya, bisa melihat Arantia dan Menta, malah ditutupi, oh jenis, oke, bisa melihat Sandi, Oke, nah langsung ya kita akan ke ini, ke materinya, yaitu ini, kita akan membahas soal ini, saya belum share filenya semaja, ya, supaya kalian perhatian, sebentar lagi setelah mau kita akhiri, akan saya share filenya, I hope that you will deal with this test at home, you work on it, if you have a printer at home, you can print it out, oke, but if you don't have it, it's not an excuse, Kalau tidak punya printer, bukan alasan, ya, terus orang garap, orang gagas, gitu, boleh, punya printer baik, tidak punya printer, jangan jadi alasan, oke, silahkan kalian kerjakan nanti, But now we are going, oh kerjakannya gimana, saya minta kalian kerjakan in your exercise book, answers only, ya, because I have the questions, she, ya, jadi kalian jawaban saja, Oke, best, paham ya, yang di rumah juga paham, now, let us look at number one, oh, by the way, this test is divided into three sections, A, B, and C, A is for multiple choice, Pilihan ganda, okay, just the best answer, A, B, C, or B, and then B for, let me check B, B for true or false, benar atau salah, BS, ya, ini objektif semua ini, And then C for matching, or menjodohkan, oke, now for matching, ini objektif juga, jadi tidak ada jawaban kreasi sendiri, ya, semuanya terba, objektif, Now let's, karena ini waktunya hanya sebentar, kalau kita deal with multiple choice, terlalu lama, ya, kan ada, there are, 20 questions, now we will discuss the true or false saja, true or false only time, ya, hanya 10 soal, true or false, Tampang kan, mengingatkan kita pada waktu kita masih, masih apa, SD ya, oke, let's have number one, eh, not number one, 21, Nomor 21, volunteer, anyone, suka, rela, suka tapi tidak rela, tidak termasuk, rela tapi tidak suka juga tidak termasuk, Anyone, gak ada, harus ditunjuk, aduh, pakai ditunjuk segala, ya, anyone, gak ada, kayaknya anak style, Dia sudah menyimpan energi ini begitu lama, ya, gak ngara matematika, gak ngara bahasa Inggris, Silahkan, anak style, number 21, Your picture is horrible, True or false? Itu cuma diseminta, true or false, ya, jadi, All state true or false, meaningly or structurally, itu loh, Perintah yang dicetak miring itu loh, yang ternyata harus kita perhatikan, Nyatakan betul atau salah, secara arti maupun secara struktur kalimat, Secara maknanya atau struktur kalimatnya, 21, betul atau salah, Anasta, Rama said, your picture is horrible, do you know horrible, Tahu gak Anasta? Gak tahu artinya horrible, siapa yang tahu, who knows? Felix? Jelek, mengerikan, Jelek sekali biasanya, kalau orang mengatakan horrible itu jelek sekali, Your picture is horrible, I like the color, it's so beautiful, Make sense gak? No, it doesn't make sense, gak masuk akal, ya, Sudah bilang jelek kok, abis itu warnanya saya suka, Sangat indah, ya, Netanya jawab, thanks, gitu ya, Otora cekau ini, gak indian, Kemudian, statement, True or false, Anasta? True itu benar, False itu salah, Salah, yes, Berarti ini, False, ya, Supaya jadi true, Sebaiknya apa yang di-revised? Ada ide? Bisa? Supaya jadi true, Dialog ini yang di-revised apa? Anyone? Kalau gak harus, Dicek satu-satu ini berarti, Kata layak, Supaya paling, Dialognya jadi true, Tadi kan false nih, Kata Anasta, Betul, Benar-benar salah maksudnya, Nah, berarti supaya jadi true, Yang diperbaiki apa nih? Yang bisa kita ubah, Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Dearly, Gak tahu, Faisal, Tadi sudah, Felix? Exactly, Benar sekali, Jadi horrible-nya itu, Kan itu udah dicetak tebal, Tadi yang bikin jadi tidak true, Itu kan itu, Horrible-nya itu diganti, Berarti opposite-nya, Lawan katanya, Tadi apa? Good, Beautiful, Nice, Apa lagi? Great, Amazing, Spectacular, Apa menang? Bustaka ikat banget ini ya, Spectacular tau, Tulisnya biaya, Bisa hati-hati ya, Itu banyak tuh sinonimnya, Dari kata good tadi ya, Jadi, Ini jawaban number 21, Is false, 22, True or false? True, Kenapa? Kok bisa true? Duk gitu ya, Saya bisa bilang true atau false nih, Tapi, Kenapanya, Bukan gak usah tanya gitu ya, Excuse me sir, Maaf Tuhan gitu ya, Could I interrupt? Bisakah saya mengganggu sebentar gitu ya, Atau menyalah gitu, I have something to talk about, Saya ada yang mau saya sampaikan, Teacher-nya ngomong, Ini ngomong sama teacher nih, Makanya dia pakai quote ya, Dan pakai excuse me, Coba, Saya pengen dengar semua bilang excuse me, One, Two, Go, Kurang keras, One, Two, Go, Yang keras, Dearly, Jangan kiss me dong ya, Jangan squeeze me ya, Itu hati-hati nih, Apalagi excuse me, Excuse me, Satu, Dua, Tiga, Nah gitu, Artinya apa? Permisi, Maaf ya, Gitu ya, Oke, Terus teachernya, Ini teacher yang baik, Dia bilang apa? Yes please, I'm listening, Ini guru yang sangat baik ya, Nah kata Woli tadi, True, Nyambung gak sih dialognya? Nyambung ya, Dia minta waktu untuk bicara, Teacher-nya kasih waktu, Maka dia true, Oke, Good, Thank you Woli, Next, Kiranya, Number 23, Maksudnya, Maksudnya both, Supaya kiranya fokus, Nih, Malara tetok, Kiranya gak bisa lihat? Harusnya punya kacamata? Oke, Maksudnya gimana kiranya? Hah? Oke, Lanjut ya, Nabila, Gak ada tadi ya, Nariska, Bisa dibaca? Can you read? Huram, Kurang gede ya, Kita minta tolong satu teman yang di rumah ya, Coba, Coba aja, Silahkan salah satu membacakan, Mereka belum lihat soalnya kayaknya, Bentar ya, Setelah terjadi, Stop presenting, Kemudian, Saya minta tolong Sandi deh, Bindu, Bindu, Sandi, Number 23, Tolong dibaca, Terus dijawab, Missionary, 进 jalan, Suara aja bu, Hah? Suara saya jelek, Suaramu jelek, begitu kira kamu gak, Saya suruhnya anjiyo, Yowes kiss, Anesti, Anesti. Langsung, langsung dialog, Ah, dibaca dulu nih dialognya Yang keras aneh sih True or false? True True Advertisement, what is advertisement? Iklan, yes you are right Advertisement Jadi kalimatnya begini Mr. Sigit ini berarti probably he is a teacher, right? Mr. Sigit said We will make an advertisement today Kita akan buat iklan hari ini Do you understand? Biasanya guru pertanyaan favoritnya itu Studentsnya rame-rame menjawab Yes, sir Mr. Sigit said What did I say? We are checking Yang dia sampaikan didengar muridnya beneran enggak? Kemudian studentsnya menjawab We will make an advertisement, sir Jadi konsep checking Dan itu artinya Mereka Dialognya make sense ya Nyambung ya Oke So, berarti Jawaban dari Anesti Betul ya True Next Ini kira-kira soal petes kayak gini loh ya Next 24 Natasya Putri True or false Ini secara meaning atau structure True or false Meaning itu artinya Maknanya Dialognya nyambung enggak Terus structure itu pola kalimat Menurut kalian ini true atau false Natasya True atau false? True or false? Betul atau salah kalimat ini? Betul Ya Kenapa betul? Feeling gitu ya Bila berkata What will you do if you have a lot of money? Kamu akan melakukan apa Kalau punya banyak uang? Oh Kalau saya ditanya ini Ya Banyak mesti jaftarnya Ya Terus Santi mengatakan I will buy a new car Jadi Santi ini sangat Sangat sederhana Dia hanya mengatakan Saya akan beli mobil baru Sederhana sekali Dia adalah Orang yang baik Nyambung enggak? Pola kalimatnya benar enggak? Ada I will plus buy Fogs 1 Will ditambahin Fogs 1 Polanya begitu kan Yang di photocopy Eh Yang di share file-nya itu Berarti 24 True Natasya benar Next 25 Hati-hati Ini jebakan Batman disini ya Hati-hati Ketok saya salah Neng kok benar Ketok saya benar Neng kok salah Gitu ya Olivina Nggak ada Vega Gecek Gecek itu Maknanya banyak You cannot read The screen The writing Atau Nggak mau jawab Atau Apa Nggak kelihatan Oh gitu ya Kekecilan paling ya Coba ya Kita minta bantuan Temen yang di rumah Soko sekgabungin Sandi Sandi Mengo suaranya jelek Ngomongnya gitu lagi Arantia Arantia ya Number 25 Oke miss Oke miss Mantap Si Hill angry If If I am Let True or false Ntar miss Masih mikir Oke mikir Dia minta Ntar miss saya mikir Silahkan berpikir Yang disini juga Yang harus siap-siap Karena dia ada di posisi Belakang Setelah Vega Disini kan Mbak Tenze Oh ini true Ini karena ini Oh ini false Karena ini gitu ya Kalau ini false True nya bagaimana Gitu Jadi terus berproses Berpikir terus Kita bisa belajar loh Dari kesalahan temen kita ya Kalau temen kita salah Jangan diketawain Tapi kita itu mikir juga Oke Arianti ada mental Mikirnya sudah Bentar miss Oh iya oke Kita kasih waktu Yang disini Zulfiqar Siap-siap 26 Ya Lirly Siap-siap 27 Bungkentok Diri kelihatan Biar nanti ya Kelihatan ya Soalnya belum kelihatan Yang arantia Ada mental Salam miss False 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 atau true False miss False Kenapa tak false True nya bagaimana Kalau true nya itu Kenapa false Itu miss di bagian kalibatnya Bagian mana yang false Mungkin ada yang bisa bantu Yang lain yang di rumah Yang di rumah dulu Kita minta ya Anesti bisa bantu Ya Dia bilang false Bagian mana yang false Menurut Anesti Atau Anesti jawabnya true Aku jawabnya true Kamu jawabnya true Kenora menjelaskan Sandi Kalimat nomor 25 itu true atau false Sandi Tidak tau bu Tidak tau Kamu tuh Lihat gak yang saya share itu file Dan video-video yang saya share itu Itu ada ya Langsanya Saya langsung kesini Phil Fikar True or false True Ini ada yang aneh Kalau kamu bisa rasakan ya She will angry if I am late Terjemahnya bagaimana Dia perempuan Dia she Akan Will kan akan Kan kalau can dapat Kalau will akan Ada tau Di file yang saya share Dia akan Marah Jika saya Terlambat Gitu kan Ketanya benar ya Ketanya benar Ini yang salah Apa yang salah Siapa yang tahu Saya sudah bantu nih Ini false Tadi sih Siapa yang arantia dan mentia Itu sudah benar Jawabannya False Sayangnya dia gak Bisa kasih tau Bagian mana yang false Siapa yang tahu Saya sudah bantu nih 50% perjalanan Soal nomor 25 Sudah saya bantu Tinggal 50% lagi Anasta Mungkin tahu False nya bagian mana Faisal Felix Iya apa Hah Oh she will get angry Gitu Oke Get boleh Benar Benar Saya di luar itu Kata-kata Yang saya harapkan Ternyata Felix lebih tahu Tapi sebetulnya Bukan Get boleh Benar She will get angry If I am late Tapi sebetulnya Ada satu kata Kalau get itu kejauhan Anak SMP Biasanya jarang tahu Tapi Itu betul Selain get Apa Yang bisa membantu Supaya kalimat ini Jadi benar Sesuai dengan Yang dipotokopi Eh kok potokopi Terus saya ngomongnya Yang file saya share Ada dua huruf Satu kata Terdiri dari dua huruf Yang akan muncul Di antara Will dan angry Yang membuat Ah ya Dulfikar Dulfikar betul sekali B B A She will be angry If I am late Tetapi Kalau kamu ngomong She will get angry If I am late Juga betul Ya betul sekali Malah Tapi Yang kemarin saya Share itu B Kenapa Harus diberipi Kenapa Harus diberipi Karena angry Bukan kata Kerja Angry itu Kata Marah Si Sifat Angry itu Adjective Dia bukan Kata kerja Jadi Padahal will Itu selalu diikuti Dengan Vogue one Ken diikuti dengan Vogue one Kata kerja Bentuk pertama Karena itu Dia harus dibantu Dengan kata lain Sebelum Adjective She will be angry If I am late Gitu ya 26 Dulfikar Gak apa-apa IOTW Burini ya Burini ya Basel Indonesia Huh Senja Oh Senja Oh OTV Nomor 26 Sifat True Or false True True banget This ketok I will You I will Gitu ya Hati-hati Yes atau no Dia Gitu ya Oke next Good Sifat Sifat semua deh 27 Yo Ini loh Dialog ini Look at the trophy It's good on you You are the best Thanks anyway About giving compliment Memberi pujian Betul atau salah True ya Bener ya Ada tulisannya You are the best It's good on you Kemudian dia Thanks gitu ya Memuji Compliment Next 28 Sifat True or false False ya Karena ada kata in Inappropriate Harusnya appropriate Kita memuji Seseorang Jika dia Melakukan sesuatu Yang Pantas Yang baik gitu Karena ada in Itu berarti Tidak Baik Gitu kan Jadi negatif Lanjut 29 Ini ada What do you think about Doing this together Gimana kalau kita Enggarape bareng-bareng Terus ada yang jawab That's a good idea Di underline Itu ide yang bagus lah Berarti 26 29 The dialogue above Showing how to ask For someone's opinion True ya Dia bertanya pendapat Orang-orang Sekitarnya Asking for someone's opinion True 29 True Bener 30 Di underline Atterance Yang di garis bawah Atterance yang di garis bawah Shows that he is not in line With the idea Dia tidak setuju Dengan idenya False Dia setuju ya Dia mengatakan That's a good idea Thank you Itu sampai nomor 30 Hari ini kita Sudah menyelesaikan Yang true or false Berarti Kalian tetap bareng Nulis true or false ini ya Nah Kalau tadi memperhatikan Pasti tidak akan salah Tetap dikerjakan semua 40 questions A, B, C, D Kemudian kita akan I will see you again On On Thursday ya Hari Kamis ketemu lagi dengan saya Kita akan bahas sisanya Oke Don't forget to do it in your English notebook Thank you And have a very nice day Terima kasih ya Yang di rumah Selamat Melanjutkan kegiatan Bye-bye Bye Sandi Selamat buku Sandi belajar ya Dikerjakan ya di buku Bye Bye